Oke jadi ada pertanyaan misalkan mau format data itu mending via pengaturan HP seperti ini here is all data atau factory reset apa lewat custom recovery nah jadi karena disini device aku juga storage nya sedang terinskripsi yang mengharuskan untuk format data makanya kita tes aja ya disini aku mau reset factory reset dari pengaturan sini nah here is ya Nah ini bakal menghapus semuanya ya jadi nolaki tapi namanya menghapus data internal ya harus di backup dulu sebaiknya ya kalau mau lakukan kayak gini sebaiknya di backup dulu di eksternal memori entah di flashdisk atau kemana aja pokoknya jangan sampai di simpen di internal nanti bakalan hilang atau kehabis semua list oke kita klik erase all data ini semua akun bakal hilang soalnya kita masukkan kodenya kodenya keras data oke nanti bakalan kita cek juga di custom recovery apakah bisa hilang kodenya kita klik untuk klikwear oke ini sudah nyampe di menu home screen lagi dan kondisinya langsung terkunci masih terkunci tapi bisa sudah dibuka sih untuk kuncinya Oke ini langsung balik lagi ke setelan ke settingan awal lagi ya habis ini kok atau langsung sekarang aja kita menuju ke recovery ya guys ya Oke ini sudah nyampe di custom recovery untuk custom recovery nya aku pakai orange evoke versinya paling terbaru ya yang unofficial dari sekawat 2 Oke apakah ini masih ter-end script Coba kita coba kita cek ya di sini kita habis saja buat kita saja dan ternyata di sini storage is encrypted ya jadi memang harus di format data lewat sini Oke di format data lewat sini guys kita langsung format data ya Apakah ini bakal menghapus custom ROM nya ya kita buktikan aja guys Oke kita format data sudah done ya lalu kita reboot system tunggu prosesnya sampai kelar ini lagi di booting jangan dipencet-pencet Oke ini sudah nyampe di menurunkan lagi seperti tadi balik lagi ke setelan awal ya jadi sekarang kita cek hasil storage nya apakah masih ter-endskripsi apa enggak kita balik lagi ke recovery oke sudah di recovery lagi sekarang kita lihat untuk jasenya kita hapus dan ternyata storage nya sudah sudah tidak ter-endskripsi lagi jadi sebaiknya kalau kalian mau format data sebaiknya lewat custom recovery aja ya jangan lewat pengaturan menu di HP karena enggak maksimal guys ini udah maksimal dan ternyata custom ROM nya juga masih tetap nempel tinggal install magis saja kalau butuh magis tapi kalau enggak ya tinggal di restore-restore aja yang tadinya sudah kita backup Oke sekian terima kasih hai 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 hai